Intro Pak Kapolda, terkait dengan operasi Tino Mbala Pak, ada rencana perpanjangan sampai September Pak 2020 ya? Ya, tadi saya bilang diperpanjang Terus Pak, target dari Polda Selesa Tengah atau Satgas Tino Mbala Menangkap semua DPO teroris yang ada di poso Menangkap orang-orang yang akan bergabung dengan teroris di poso Jumlah DPO saat ini Pak, yang masih dikejar sebenarnya berapa? Rahasia kita ya? Tahu-tahu, boleh tahu lah Yang pasti DPO ada? Kan ada 12 Ya, yang dikenung Pak, ada kendaraan selama ini sebenarnya sampai polisi atau Satgas kesulitan dalam menangkap DPO-DPO tersebut? Kesulitan pertama tentu medannya Ya itu ya Karena di sana hutannya semakin lepat Kemudian apa namanya? Jurang-jurang gitu Kemudian bentangan wilayahnya juga luas sekali Ya, mulai dari Tojo, Una-Una Terus ke mana sini, Pari Kimotong Kembus ke sini, ke Sigi ini Apa namanya ini? Betul? Napu Ya, kembus ke sana itu ke Morowali Nah, itu bentangannya Ya Jadi para pelaku ini berpindah-pindah Pak, apakah jumlah DPO yang sekarang ada di Gunung Biru itu masih tetap? Apakah ada kemungkinan bertambah Pak dari kelompok baru? Ada kemungkinan bertambah Ya Karena tadi, ada produksi terus di bawah ini ya Makanya saya mengatakan bahwa operasi Kinombala itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum Dengan menangkap mereka-mereka itu saja Tetapi perlu keikut sertaan semua Ya, semua unsur terkait Kenapa operasi itu tidak bisa dia berhenti? Karena itu tadi, ditangkap ada lagi yang naik Ditangkap ada lagi yang naik Jadi kuasi terus begitu Maka operasi ini berjalan sangat lama Karena di bawah ini tidak digarap Nah, soal menggarap di bawah ini kan bukan tugas polisi Misalnya contoh ada pesan tren itu tidak ada izin Itu kan kita tidak Kita Kemudian ada pesan tren itu Apa kurikulumnya tidak pernah diteliti Apa bahan ajarannya Siapa pengajarnya Apa kitabnya yang diajarkan di sana Demikian juga Apa namanya itu Pengembangan ekonomi masyarakat di sana itu harus diprogram Supaya mereka menjadi petani yang baik Menjadi nelayan yang baik Menjadi apa namanya UKM gitu ya Berdagang yang baik Itu kan perlu keikut sertaan semua pihak Kalau diberhentikan Menurut saya Jangankan diberhentikan Kita kendorin saja operasi itu Maka OSO dan Sulawesi Tengah ini Akan menjadi daerah teroris Apalagi dihentikan Apa itu yang kita inginkan Dikendorkan saja Sudah menjadi arena Apalagi kalau Dignatikan Sekarang kita berpikir Itu ada 600 Ex-kombatan ISIS Ubaran Syria itu Kemana itu Sekarang Mereka mereka itu Itu yang menjadi pemikiran kita Jadi operasi Kinumbala itu Jangan hanya dilihat di poso itu saja Apabila di poso itu kita kendorin Nah itu nanti akan menjadi arena Jadi masyarakat disini akan menjadi rugi Makanya saya katakan tadi Operasi Kinumbala itu Baru boleh dihentikan Kalau teroris Persoalan teroris di poso itu Sudah selesai semuanya Tidak ada lagi Terima kasih Ya